Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sriman Tanjung di video kali ini saya akan membahas tentang BP Taperak yang menggandeng Bank BTN dan Perum-Perumnas untuk mewujudkan impian pemerintah menyediakan perumahan yang layak 1 juta rumah per tahun dan mengatasi backlog atau angka kekurangan rumah yang saat ini masih sangat besar atau bisa jadi di angka 10 juta unit masyarakat yang tidak memiliki rumah tapi sebelum kita bahas selanjutnya bagi anda yang baru ketemu channel ini bagi anda yang baru menonton video-video saya segera subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar anda tidak ketinggalan informasi video-video yang akan saya upload selanjutnya video saya khusus tentang bisnis property dan hukum-hukumnya dan jangan lupa subscribe itu gratis saat ini BP Taperak atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menggandeng Bank BTN atau Bank Tabungan Negara dan Perum-Perumnas sebagai developernya dalam mewujudkan impian pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia dimana Bank BTN telah mempersiapkan produk yang namanya KPR Taperak yang dapat mempermudah peserta Taperak untuk memiliki rumah dan Perum-Perumnas sudah menyatakan siap mendukung proyek inisiasi penyaluran dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat karena memang Perum-Perumnas sudah amat berpengalaman dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat karena jejak Perum-Perumnas ini dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat sudah amat panjang sejak didirikan dulu tahun 1974 atau sudah sekitar 47 tahun yang lalu ya demikian panjang perjalanan Perumnas menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia untuk tahap pertama akan ada 11.000 unit rumah yang akan dibiayai melalui KPR Taperak dimana target pemenuhan kebutuhan perumahan adalah peserta Taperak dari ASN diharapkan proyek inisiasi ini menjadi pionir sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia KPR Taperak menawarkan 3 skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan untuk kelompok penghasilan pertama dengan penghasilan di bawah 4 juta rupiah per bulan akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dan tenor sampai 30 tahun kemudian kelompok penghasilan kedua dengan penghasilan berkisar antara 4 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah per bulan dikenakan bunga KPR sebesar 6% fixed rate dengan tenor sampai 20 tahun kemudian untuk kelompok penghasilan ketiga dengan penghasilan antara 6 juta sampai dengan 8 juta rupiah per bulan dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai 20 tahun ini berbeda dengan skema KPR subsidi FLPP yang menetapkan hanya satu batasan penghasilan yaitu paling tinggi 8 juta rupiah per bulan kemudian perbedaan selanjutnya dari sisi asal uangnya juga berbeda KPR FLPP uangnya berasal dari APBN yang dikreditkan ke masyarakat melalui bank penyalur lalu uang ini dikembalikan ke negara dalam bentuk cicilan per bulan oleh masyarakat kemudian cicilan dari konsumen ini akan menjadi dana bergulir yang nantinya juga akan dipergunakan lagi untuk kredit FLPP ke masyarakat untuk tahun-tahun selanjutnya nah disamping itu ada perbedaan selanjutnya adalah bunga kredit dengan KPR tapera bunga kredit tergantung kepada kelompok penghasilan nah sedangkan KPR FLPP bunga kreditnya tetap yaitu 5% selama masa kredit sampai 20 tahun nah sekarang kita lihat apa saja syaratnya agar masyarakat bisa mendapatkan KPR tapera syaratnya adalah masyarakat yang akan mengajukan KPR tapera tersebut termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR belum memiliki rumah dan menjadi peserta tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan nah ini berbeda dengan KPR FLPP yang syaratnya yang penting memiliki penghasilan paling besar 8 juta per bulan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR FLPP seperti belum punya rumah kemudian belum pernah mendapatkan kredit subsidi perumahan sebelumnya kemudian rumahnya benar untuk ditempati dan syarat-syarat lainnya selanjutnya dari sisi harga juga ada perbedaan antara KPR tapera dengan KPR FLPP untuk KPR tapera harganya beragam mulai dari 112 juta rupiah per unit hingga 292 juta rupiah sedangkan untuk KPR FLPP harga rumah sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti di Pulau Jawa dan Sumatera batas harganya paling mahal adalah 150.500.000 rupiah kemudian untuk Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi harganya adalah 168 juta rupiah sama dengan Maluku, kemudian Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara selanjutnya untuk Kalimantan dan Sulawesi batas harganya masing-masing adalah 164,5 juta rupiah dan 156,5 juta rupiah harga yang paling tinggi untuk KPR FLPP adalah di Papua dan Papua Barat yaitu 219 juta rupiah jadi ada beberapa perbedaan ya antara KPR tapera dengan KPR FLPP perbedaan pertama adalah dari sumber uangnya ya sumber uangnya kalau KPR tapera itu dari Iuren Peserta kalau dulu namanya Bapertarum sementara FLPP sumber uangnya adalah dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara kemudian dari Anggarumah juga berbeda kalau KPR tapera itu beragam ya dari 112 sampai 292 juta rupiah nah perbedaan yang paling mencolok antara KPR tapera dengan KPR FLPP adalah kalau KPR tapera bunganya tergantung dari kelompok penghasilan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sementara bunga dari KPR FLPP itu fix 5% sampai selesai atau sampai lunas selama 20 tahun demikian video kali ini semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Wr. Wb buah barakatuh selamat menikmati selamat menikmati